Pemirsa Pemkup Jambi kembali buka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023. Ada seribu formalsi yang dibuka dan diprioritaskan untuk guru. Pemerintah Kota Jambi kembali melakukan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023. Ada seribu formalsi yang diajukan ke pemerintah pusat. Jumlah tersebut lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya 200 formasi. Pemkup Jambi akan terus membuka rekrutmen P3K secara berkesinambungan setiap tahun untuk mengangkat honorer. Formasi P3K yang diajukan lebih diprioritaskan pada guru dan tenaga honorer di pemerintah Kota Jambi. Kemudian ditambah dengan tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Pemkup Jambi masih menunggu tindak lanjut dari Kemenpan RB kapan rekrutmen bisa dilakukan. Sehingga kebutuhan guru di Kota Jambi bisa segera tercukupi. Tahun ini cukup banyak, tahun ini cukup banyak hampir seribu P3K. Cuma kita belum ada petunjuk lanjutan dari Kemenpan RB, kapan waktunya nanti. Tapi yang jelas ada rekrutmen Pak ya? Ada, ada. Tahun ini ada, lulus tahun ini, tahun depan ada. Pokoknya semua non-ASN itu akan diupayakan untuk menjadi P3K semua nanti. Itu diprioritaskan untuk guru atau tenaga honorer? Kalau tahun ini masih guru dan kesehatan. Tapi ditambah juga ada tenaga-tenaga teknis. Kalau tahun depan mungkin sudah yang simpatnya teknis nanti. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi, saat ini hampir 50 persen tenaga honorer, yakni 5.384 merupakan tenaga kontrak. Herosya Putra, Cek TV, melaporkan.